Intro Jadi, kemarin tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia Saya pengen bikin karakter bertemakan 17 Agustusan Karena kemarin gak ada lomba ya, karena emang kondisinya lagi ya seperti kita tau gimana Jadi kita gak bisa beraktifitas seperti biasa Apalagi lomba-lombaan gitu ya Jadi, kemarin tuh sebenernya pengen ngajakin temen-temen Cuma, kebetulan saya juga lagi sibuk Takutnya saya ngajakin, ujung-ujungnya malah saya gak bikin Jadi, yaudah gak usah diajakin, nanti aja mungkin bisa diagendakan buat tahun depan Atau, ya pokoknya buat di masa depan gitu Jadi kemarin 17 Agustus, saya pengen bikin karakter merah putih Ya, temanya 17an gitu lah Jadi, langsung aja saya bikin waktu ada kesempatan Waktu lagi istirahat dari ngerjain komision dan hal-hal lainnya gitu kan Jadi, awal itu saya ngedesain dari proporsi biasa gitu, tapi ternyata ngedesain karakter Tokusatsu dengan proporsi normal itu cukup lebih sulit gitu Karena banyak space yang harus diisi gitu kan Karena proporsi badan normal itu Tangannya lebih panjang, kakinya lebih panjang, badannya lebih panjang gitu kan Jadi, kadang-kadang saya itu kalau ngedesain di proporsi normal gitu, jadi kayak overthinking gitu Waduh, ini masih kosong harus diisi detail-detail kayak gimana ya gitu ya Jadi, akhirnya di tengah jalan Saya close aja itu yang gambar normal proporsinya Terus, saya buka base body yang saya bikin beberapa bulan lalu gitu Buat waktu itu ada bikin apa sih namanya Original character design challenge Jadi, waktu itu ada saya bikin postingan, minta orang-orang komentar 3 emoji Terus, nanti 3 emoji-nya itu saya bikin jadi karakter Tokusatsu Saya udah ada sempet bikin beberapa, cuma akhirnya ya nggak dilanjutin Karena ya itulah biasa, sibuk dan yang paling jelas itu adalah malas Tapi udah ada beberapa karakter gitu yang saya bikin dan belum pernah saya publish Cuma pernah di-publish tapi di-blur gitu Jadi, orang-orang belum pada lihat gimana bentuknya Dan kayaknya emang menarik sih itu bikin karakter Tokusatsu dari 3 emoji Kayaknya dalam waktu dekat bakal saya lanjut bikin Karena ternyata bikin karakter original itu nggak seberat yang dibayangin gitu ya Kalau dipikirin memang nggak jadi-jadi Tapi kalau sambil dikerjain, dibikin Ternyata nggak sebeban itu gitu bikin karakter original Mungkin yang berat bikin karakter original itu Kalau kita mesti mikirin background story-nya, karakternya seperti apa gitu Tapi kalau buat saya, kalau bikin desainnya aja Kayaknya nggak berat-berat banget karena kita cuma mikir Karakter ini mau terlihat seperti apa gitu Jadi ya akhirnya saya bikin Tentunya yang deket dengan Indonesia itu ya burung Garuda gitu ya Walaupun udah overused Tapi ya mau gimana lagi karena emang simbol negara gitu loh ya Burung Garuda ya pasti burung Garuda yang dibikin gitu Dan masalahnya disini karena udah banyak banget karakter yang pake burung-burung gitu Jadi agak susah gitu kalau mau bikin beda dari yang udah ada Jadi saya coba bikin Segimana mungkin beda lah sama Bima Satria Garuda Karena Bima Satria Garuda itu kan Salah satu karakter tokusatsu Indonesia yang mungkin Menurut saya, dari pandangan saya gitu Itu salah satu tokusatsu karakter Indonesia yang paling Bagus dan paling terkenal gitu ya Walaupun saya nggak dilanjutin lagi Dan sekarang udah ada Apa namanya? Nggak tau spiritual successor sebutannya atau gimana Yang Bima S animasi itu Yang nggak kalah bagusnya juga Ini mudah-mudahan kita bakal ngeliat Kelanjutannya Dan mudah-mudahan Tokusatsu Indonesia semakin berkembang gitu Dan kalau nggak salah kan ada Youtuber-youtuber Indonesia juga yang Mulai ngembangin tokusatsu Mereka gitu kayak Captain Justice Terus kemarin itu ada apa ya Captain Bibir apa Apa gitu Pokoknya ada macem-macem lah Orang-orang Indonesia yang mulai Membangun Tokusatsu original mereka sendiri gitu Karena memang Saya ngerasa gitu ya Di zaman yang sudah Semakin banyak orang yang bisa bikin gitu ya Mungkin kalau beberapa tahun kebelakang itu Yang original-original itu Kayak Satu berat bikinnya Terus susah masarinnya Terus Mungkin kurang peminatnya Tapi di zaman sekarang ini Udah gampang banget gitu Kalau mau cari penonton Cari Orang yang bisa bikin gitu Jadi semakin mudah membuatnya Jadi asal kita niat dan serius Bisa jalan gitu Jadi mungkin memang masa depan itu Bukan tentang Bukan tentang apa ya Ini arah omongannya mau kemana gitu ya Jadi bingung gitu Ini intinya Membangun sesuatu yang original itu Tentu lebih bagus daripada Terus-terusan Bergantung sama Kamen Rider gitu ya Jadi Saya ngerasain banget gitu Orang-orang kayaknya Sebenernya bukan peduli sama saya Tapi peduli sama Kamen Rider gitu Jadi Mungkin sekarang saatnya kita Membuat sesuatu yang original Dan akhirnya orang suka sama Karya original kita itu Dan Akhirnya Akhirnya apa ya Yaudah lah Akhirin aja videonya Kira-kira Gitu lah Gak tau saya mau ngomong apa lagi Udah lama gak ngomong Jadi Agak bingung Ini juga gak scripted Jadi ya asal ngomong aja Sambil ngeliatin videonya Mudah-mudahan temen-temen yang nonton videonya Apa ya Ya enjoy aja gitu ya Nonton videonya Dan suka sama Hasil akhir Desain karakternya Dan mudah-mudahan Kita bisa Bisa apa ya 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 udahlah Terima kasih udah Mampir dan nonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Supaya channel ini bisa berkembang Dan Jangan kesehatan Dan Dan yang lain-lain Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax